Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up lur Halo sobat nonton video Jumpa lagi bersama saya Roby disini Di channel yang penuh dengan informasi Seputar kapal pesiar Hai sobat nonton video Apa kabar ya Semoga kabar kalian baik-baik saja Selalu sehat wal fiat, selalu dimudahkan Serta dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagi sobat nonton video Dimanapun kalian berdaya mungkin pada hari ini Sedang dilanda kesusahan dan juga mungkin Sedang sakit agar segera diangkat Kesusahannya dan juga diangkat penyakitnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya robbal alamin Nah sobat nonton video Kali ini saya akan lanjut lagi pembahasan Pastinya seputar kapal pesiar ya Dan ini adalah Tema atau topik yang menarik Yang ditunggu-tunggu yaitu Tentang hotel departemen Sebelum kita membahas lebih jauh lagi Tentang hotel departemen Please ya Tolong support dulu channel ini dengan mengklik like Komen di kolom komentar Share atau dibagikan ke Kalayak ramai Atau teman-teman sobat nonton video Dan juga Jangan lupa untuk di subscribe ya Bagi yang belum subscribe Dan bagi yang sudah subscribe Jangan lupa untuk menyalakan lonceng Agar kalian selalu terupdate dengan channel ini Baik, kita masuk ke dalam penjelasan Atau pembahasan tentang departemen hotel Atau hotel departemen Nah, departemen hotel itu apa? Departemen hotel adalah departemen terbesar Di kapal pesiar ya Ini hampir sama dengan hotel resort mewah Bisa dikatakan bahwa Kapal pesiar adalah hotel resort mewah Atau hotel terapung ya teman-teman Nah, dengan adanya departemen hotel ini Tujuannya adalah untuk menyediakan penumpang Ya, dengan makanan, minuman Dan juga layanan yang sangat baik Dalam suasana atau atmosfer yang baik ya Yang akan selalu mereka kenang Atau mereka ingat Pada saat mereka selesai belayar Atau ikut pesiar ya Nah, di hotel departemen ini Dipimpin oleh manager hotel Atau hotel manager Yang bertanggung jawab atas departemen ini ya Dan juga yang meliputi divisi makanan dan minuman Serta divisi pelayanan Yuk, Sobat Tonton Video Kita lanjut lagi pembahasan Tentang hotel departemen ya Jadi di hotel departemen ini Ada tugas, posisi Dan tanggung jawab apa saja sih ya Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya Hotel departemen ini dipimpin Oleh hotel manager Atau manager hotel ya Nah, tanggung jawabnya apa sih? Ini si hotel manager ya Tanggung jawab dari hotel manager adalah Yang memanage Ya, tugas-tugas harian di kapal Pastinya Dan juga Si hotel manager adalah Sebagai penghubung Antara kapal dan head office Dan dia memiliki otoritas tertinggi Termasuk kapten Ya, jadi hampir sama dengan kapten Tapi dia masih di bawahnya sedikit ya Dan yang mungkin jarang terjadi Dalam tradisi maritim Dalam sebuah perusahaan Apabila hotel manager tidak ada di kapal Kapten adalah Yang paling bertanggung jawab Utama dan terakhir Nah, si hotel manager ini Ya, dapat menjadi Kapten senior Atau eksekutif kantor pusat Dengan pengetahuan yang mendalam Tentang operasional kapal Nah, untuk Si hotel manager ini Dia memiliki tangan kanan ya Atau wakil Wakil hotel manager Biasanya ini disebut dengan Financial officer Atau eksekutif assistant manager Di setiap perusahaan kapal pusat Memiliki sebutan-sebutan yang berbeda ya Nah, saya akan menjelaskan Posisi di financial officer Nah, financial officer ini Dia bertanggung jawab Langsung kepada si hotel manager Financial officer secara keseluruhan Bertanggung jawab Atas seluruh operasional Keuangan di kapal Ya, termasuk manajemen pendapatan Dan biaya Serta administrasi tamu Dan awak kapal Ya Dan bertanggung jawab Untuk menerapkan Dan menegakkan semua tindakan Yang diperlukan untuk memastikan Produk jalur pelayaran Disampaikan dengan lancar Dan sempurna Sesuai dengan Anggaran dan target Baik, kita sudah mendengarkan Financial officer ya Terus Di bawahnya Financial officer Itu biasanya ada Sekretaris manager hotel ya Atau sekretaris hotel manager Sekali lagi Ini berbeda ya Dari setiap perusahaan kapal pesiar Ya Biasa juga disebut sebagai Koordinator layanan passenger ya Atau koordinator layanan PAX Nah tugasnya dari si sekretaris manager hotel ini adalah melakukan semua tugas administrasi manager hotel atau si hotel manager Menangani semua dokumen yang diperlukan dan bertanggung jawab atas korespondensi dari kapal ke kantor ya Terus tugas lainnya adalah mengkoordinasikan semua layanan VIP passenger ya di atas kapal Terus ada Guest service manager ya Guest service manager atau manager layanan tamu Guest service manager ini apa tugasnya? Guest service manager adalah yang bertanggung jawab untuk mencapai kepuasan tamu dengan menyediakan tamu Dengan semua layanan yang berhubungan dengan meja resepsionis dan hubungan tamu secara efisien Secara cepat ya dan juga benar-benar mencerminkan sifat mewah kapal di setiap saat Terus untuk dibawahnya lagi ada posisi seperti sorex manager ya sorex manager atau manager pariwisata lah ya Kita bisa artikan seperti itu atau sorex execution manager ya kalau kita singkat sorex manager Nah tugas dari si sorex manager adalah yang menawarkan setiap penumpang yang ikut dalam pelayaran kapal pesiat Untuk melakukan perjalanan singkat dan wisata di darat ya Jadi dibantu oleh staff sorex ya untuk mengatur dan menjual tiket-tiket kunjungan di darat tersebut Nah si sorex manager ini bertanggung jawab juga untuk mengawasi sorex staff ya Serta memberikan promosi dan pengaturan liburan atau tamasha ya sorex execution di darat Dan harus pastinya memiliki pengalaman di bidang pariwisata ya Oke sobat nonton video kita lanjut lagi ya Nah posisi selanjutnya itu ada yang disebut dengan public health officer Atau di kapal lain sebutannya public health atau environmental officer ya Nah tugas atau tanggung jawab dari si public health officer ini Ini dia yang selalu mengecek standar kesehatan penumpang ya Terus untuk kru juga terus mengawasi tentang penyakit-penyakit dan juga mencegah Serta pengendalian penyakit menular Terus dia juga mengecek keamanan makanan Keamanan dari air minum itu sendiri dan juga rekreasi Serta pengendalian hama terpadu melalui audit terstruktur pelatihan ya Melakukan pelatihan kepada kru dan komunikasi yang efektif Nah ini sangat penting ya petugas si public health officer ini di dalam kapal Karena dia yang akan mengecek tentang kesehatan-kesehatan yang ada di dalam kapal Terus untuk posisi selanjutnya itu ada manajemen hotel atau printer man ya Itu dia bertanggung jawab untuk pencetakan menu dan pemandu wisata Maksudnya apa ya seperti pamplet ya pamplet untuk wisata Itu secara umum secara luas Terus dia juga yang membuat atau memproduksi name tag untuk anggota Kru member yang baru datang yang baru join ya Oke sobat nonton video Sampai disini dulu penjelasan saya atau pembahasan saya tentang hotel departemen berikut dengan posisi dan juga tanggung jawabnya ya Nah nanti saya sambung lagi di video selanjutnya Jadi jangan kemana-mana Selalu stay tune di nonton video Sebelum saya mengundurkan diri Mohon untuk dukungannya dengan mengklik like Comment di kolom komentar Share sebanyak-banyaknya Dan bagi yang belum subscribe disubscribe dulu Karena subscribe itu gratis Dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa untuk menyalakan lonceng Agar kalian selalu terupdate dengan non-talk video Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jangkar Terima kasih telah menonton